Memasuki libur panjang Idul Adha, kepadatan kendaraan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek dan tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat. Ya, kemacetan juga terjadi di kawasan wisata Puncak yang masih terus diramaikan oleh kendaraan wisatawan. Antrean panjang kendaraan pada Sabtu malam masih terus terjadi di kawasan Puncak, Jawa Barat. Kemacetan terjadi saat-saat lantas Polres Bogor kembali memperlakukan jalur dua arah dan titik macet berada di jalur Simpang Gandok, Persimpangan Megamendung, dan Persimpangan Pasar Cisarua. Rencananya pagi ini saat lantas Polres Bogor akan kembali melakukan rekayasa arus lalu lintas secara situasional. Arus kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek dan tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat hingga Sabtu malam masih ramai dan cenderung padat. Peringkatan volume kendaraan terpantau sejak Sabtu pagi hingga sempat tersendat di beberapa titik. Kepadatan kendaraan di tol Cipularang terutama terjadi dari arah Jakarta menuju Bandung. Di kilometer 82, tol Cipularang wilayah Jatiluhur padatnya kendaraan dan banyaknya truk-truk besar membuat laju kendaraan melambat. Kedati terjadi kepadatan namun arus kendaraan relatif masih lancar. Diperkirakan hari ini arus kendaraan masih akan ramai hingga lebaran Idul Asha pada Seninanti. Di ruas tol pada Lenyi, Bandung, ribuan kendaraan dari arah Jakarta terpaksa bergerak perlahan menuju gerbang tol Cilenyi, Kabupaten Bandung pada Sabtu malam. Meski pihak operator PT Jasa Marga sudah membuka 11 gerbang transaksi pembayaran elektronik, namun banyaknya kendaraan menimbulkan antrayan hingga 3 km. Sabtu malam diperkirakan merupakan puncak arus mudik saat momen libur panjang Idul Asha. Banyak masyarakat memanfaatkan untuk pulang ke kampung halaman menuju arah Garut, Tasikmalaya hingga Sumedang.